assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam kapanpun dimanapun my friend my bro my sis everyone every time ever you all pun anda berada kali lagi dengan Bang Bo geng kali ini saya akan mereview sebuah kejadian yang berasal dari Surabaya yang mana ini percek cokan antara ojol-ojol dengan security apartemen ya kata sepertinya Puncak Kertajaya di Surabaya yang mana para ojol tidak boleh masuk market dalam kalau mereka ke dalam harus bayar jadi sebisa mungkin ditawarkan pakai di luar tapi setiap orang makir itu rata-rata katanya itu ada kena namanya kena moturnya hilang nah akhirnya karena takut moturnya hilang Banyaklah para ojol-ojol memboikot alias tidak lagi mau ngantarkan barang ke sana kalaupun empat orang jemput terdapat depan portal sebelum masuk dan akibatnya apartemen sebut di ijoin oleh para ojol-ojol nih kita mohon izin nih anak-anak sudah mengumpul ya dari pihak kepolisan juga ngumpul itu yang lainnya ada datang semua yang belum merapat silakan merapat monggo yang terdekat monggo monggo nah akhirnya pun pihak polisian pun ikut turun tangan karena ini dan akhirnya hasilnya ada hasil mediasi ya yang mana hasil mediasinya seperti ini kita lihat aksi mediasi aksi safe motor ojol 15 Maret 2024 satu pihak manjaman aplikasi saat ini hanya menepuh tutupan yang akan disonding ke manjaman pusat puncak grup dan minta waktu dua sampai tiga hari ya mungkin sampai hari minggu atau besok senen ya oh ininya hasilnya akan keluar yang kedua koordinasi aksi PDOI persatuan driver online Indonesia Jawa Timur minta free parkir selamat penggunaan diajukan tetapi pihak jaman aplikasi tidak dapat APK tidak dapat memberikan hal ini tiga PDOI Jawa Timur sepakat untuk memboikot semua order yang tunjukkan ke APK apartemen puncak ke Kertajaya bukan aplikasi ya apartemen puncak Kertajaya dimana kami mau minta driver merasa aman dan nyaman saat mengantarkan order ke APK keputusan final boikot APK hormat saya Heri Bimantara ketua PDOI Jawa Timur nah mungkin ya mungkin alangkah baiknya dimasukkan aja ya buat apartemen puncak Kertajaya Jawa Timur harusnya di blokok seperti ojol-ojol Jakarta ketika kita masuk apartemen masuk rumah susun ataupun masuk tempat bertokon itu dikasih free lah 10 menit kita ngantar ke dalam baliknya itu kalau nggak nyampe 10 menit kasih free karena mungkin 2000 itu berharga bagi kita ya seperti kita kan di Kemendikbud apartemen senayan senayan pak dan lainnya itu pada masuk minimal 10 menit itu kita nggak kena cas coba diberlakukan semua apartemen seluruh Indonesia tidak hanya di Jakarta tapi di luar Jakarta melakukan hal seperti itu dan yang kedua ini antara ojol persus ojol gara-gara lawan arah lagi-lagi lawan arah lawan arah di pasar minggu berantem dua ojol nih kita lihat videonya nah nih ojol sama ojol ribut berantem ya satu lawan arah satu nggak terima di pasar minggu masih sering tuh lawan arah tuh terdapat dari ramai anak menuju ke perintasan yang mana tembusnya ke arah condek tidak jarang polisi mengendap-engendap disana untuk menangkap gua pribadi pernah ketangkap disana gara-gara masuk ke dalam gua kena tilang disitu pernah gua seumur umur gue pernah kena tilang waktu malah masuk pasar minggu nah ini ke lawan arah nggak lihat orang satu lagi nggak lihat kayaknya oh ini beradulah gitu nah ini hati-hati aja lawan arah ya boleh sih kalau lawan senyawa balon arah tuh boleh panggak ya tapi tergantung sih ya kita juga tidak bisa nge-judge juga karena kita juga pernah melakukan hal seperti itu nah beli untuk Surabaya sekali lagi saya kasih kata ya gua kasih lagi ya untuk Surabaya lebih baik diberlakukan 10 menit pertama itu jangan dikasih video dulu ya bebas parkiran tapi kalau udah 10.01 nggak apa-apa dikenakan 2000 atau 3000 ataupun berapa lah parkirannya mungkin ada 2000 atau 3000 ataupun mungkin ada 1000 Oke itu aja dulu ya semoga aman-aman aja buat dulur-dulurku di Surabaya tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu asfalt